Sangat menyejukkan melihat ikan beradeka warna berenang hilir mudik di depan mata. Tak hanya berfungsi merelaksasi pikiran, ikan hias juga bisa menjadi pengisi waktu liburan. Setidaknya itulah yang dilakukan Sapri, si tukang ojek saat mengajak kedua anak yang membeli ikan hias di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Meski jalan-jalan kali ini terbilang sederhana, namun banyaknya ikan penggoda mata membuat libur sekolah anak Sapri semakin berwarna. Ingin berbagi keseruan membeli ikan hias? Sapri mengajak pemirsa selebritas siang turut serta. Selamat siang selebritas siang, ketemu lagi saya, lagi ngajak anak-anak libur sekolah. Ini yang gede lagi, baru-baru kopi ikan koi katanya, makanya saya ajak ke sini. Ikan apaan, Kak? Ikan koi. Ikan hias di rumah. Dia kemarin lihat-lihat teman-temannya buka apa, main ke rumahnya ada ikan koi. Pak, aku mau miar ikan koi dong. Yuk, kita ikutin yuk. Pemirsa, ini nama ikan koi. Warnanya bagus-bagus, merah, putih. Mana ini silver? Silver ini. Adek suka yang mana, Adek? Yang mana? Putih kayak apa-apa ya? Ini harganya kisaran berapa ya, Pak? Ini kisaran 125. Oh, ukuran. Maksudnya ini kan ada yang besar, ada yang kecil, sama semua 125. Iya, sama. Belum puas mencuci mata dengan ikan koi, Sapri dan kedua anaknya melanjutkan petualangan. Ikan yang menarik matanya kali ini adalah ikan sapu-sapu dan mas Koki. Ada ikan dari dinas kebersihan. Ikan sabu-sabu. Nama ikan sabu-sabu itu dari dinas kebersihan kota. Ini kalau kita ajak adek pasti seru dia nih. Pasti mau ikan-ikan ginian. Mau enggak, Kak? Mau beli yang mana? Jangan yang 15 kilo, ntar dimakan. Ya. Ini ikan, oh, ini namanya ikan tipis. Lihatnya badannya tipis gitu, Kak Deden. Tak kuasa lagi menahan keinginan, Sapri akhirnya membeli ikan. Aquarium beserta isinya ia pilih untuk dibawa pulang. Oke pemirsa, sekarang aku udah beli aquariumnya nih sama sekalian filternya. Terus sekarang aku tinggal mau cari batu-batu sama lampunya aja buat dihias di aquarium. Terus aku juga enggak jadi beli ikan koi, soalnya aku belinya aquarium yang ini kan lebih lucu. Jadi aku lebih milih kayak ikan yang gendut-gendut gitu biar sama bulet juga sama aquariumnya. Ini ada ikan obesitas, ada ikan, satu lagi ikan gagal warna. Karena dia mau warna hitam, enggak mau putih, enggak mau jadi gagal warna. Oke? Enggak jadi aku enggak jadi koi, soalnya ini lebih lucu, gendut-gendut. Aquariumnya juga kan bulet kecualinya. Mirsa, sekarang aku mau ambil ikan yang kecil-kecil, soalnya ini gendut gitu. Jadi aku lebih suka yang kecil-kecil kalau yang gendut. Kita cobain, susah banget kayaknya ngambil ikan. Ya dapet dong. Enggak mizi. Sekarang udah dapet udah sore, takut kena ganjil, kenap. Mencari makan lapar. Dadah. Ya pemirsa, itulah liburan singkat ala Sapri dan kedua anaknya. Tak perlu mahal, tak perlu jauh keluar kota. Semoga bisa menjadi informasi jika Anda ingin memberikan hias dan mengisi waktu luang bersama buah hati tercinta. Selamat berakhir pekan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.